Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Remal. Pemirsa DPRD Jawa Barat akan mendorong agar pagu anggaran Ruti Lahu yang sebelumnya 13 juta lebih menjadi 17 juta. Hal tersebut agar rumah yang dibangun memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik. Salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membantu masyarakat kurang mampu adalah program rumah tidak layak huni atau Ruti Lahu. Sejak tahun 2018 program Ruti Lahu berada di Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat yang pembiayaannya diambil dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta swadaya masyarakat. Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat yang merupakan mitra kerja dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring lapangan terkait dengan program Ruti Lahu di Kabupaten Majalengka. Monitoring lapangan dilakukan oleh pimpinan dan anggota Komisi 4 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari. Dalam program Ruti Lahu, masyarakat penerima bantuan menerima dana sebesar 13,5 juta hingga 15 juta rupiah untuk satu unit rumah. Dalam penyampaian bantuannya, pemerintah akan menunjuk fasilitator dari masyarakat setempat untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana bantuan yang akan diberikan ke penerima bantuan berupa barang yang diperlukan untuk pembangunan rumah tinggal mereka. Salah satu warga penerima bantuan, Carmat, mengaku senang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Barang-barang kebutuhan pembangunan yang didapatkan dari pemerintah dan swadaya masyarakat dibangun bersama anaknya. Dapat kayu, besi, eh itu pasir, dapat bata, dapat semen. Dapat bahan-bahannya dari pemerintah? Iya. Yang ngebangunnya sendiri? Iya, dengan anak-anak saya. Carmat Desa Sutawangi, Maman Komarudin mengapresiasi program Rutilahu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maman juga mengharapkan agar program Rutilahu tetap dilanjutkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah program Rutilahu dari bantuan provinsi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Tentu kami sebagai Carmat mengucapkan terima kasih atas nama warga masyarakat. Dan di satu sisi juga kami dan Pak Kuwok bagaimana harus menggali swadaya masyarakat untuk membangun Rutilahu ini. Sehingga Rutilahu di Kecamatan Jatiwang ini boleh dikatakan mungkin lebih dari anggaran yang itu diharapkan lebih baik. Sementara itu Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari mengatakan, antusias pemasyarakat penerima bantuan program Rutilahu sangat luar biasa dan banyak dari masyarakat yang meminta agar program Rutilahu tetap dilanjutkan. Ine menambahkan DPD Jawa Barat akan mendorong agar pagu anggaran yang sebelumnya 13 juta lebih bisa menjadi 17 juta untuk per satu unit rumah sehingga diharapkan bisa mendapatkan rumah dan fasilitas kesehatan yang baik sehingga bisa menjadikan rumah-rumah yang sehat. Terkait dengan Rutilahu ini ingin ada perubahan pagu anggaran karena kita melihat kalau di daerah-daerah tadi di desa kita lihat 3 rumah yang sedang diperbaiki ini kan diperbaiki dari awal sehingga kebutuhannya juga tinggi. Kita berharap apabila ada tambahan anggaran untuk Rutilahu buat mereka yang sekarang ini sekitar 13 juta nanti menjadi 17 juta setidaknya ini menjadi harapan bahwa pembangunan itu akan menjadi lebih baik fasilitas kesehatan rumah tangganya juga baik tentunya ini akan mendorong bagaimana rumah-rumah tersebut menjadi rumah-rumah yang sehat. Pumas DPR Repubisi, Jauh Parat, Naporkan